Tim gabungan, Reset Pol PP Banjar Negara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Negara melakukan pemeriksaan penyakit HIV AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Sesaran pemeriksaan yaitu para pemandu lagu dan juga pengunjung tempat hiburan malam. Petugas gabungan mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di Banjar Negara. Di lokasi, petugas melakukan pendataan melayani konseling dan juga pemeriksaan penyakit HIV AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel darah dan diperiksa dengan alat khusus sampel darah untuk mengetahui adanya virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Pemeriksaan kesehatan dilakukan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Negara bertujuan untuk mendeteksi dan menekan penyebaran penyakit HIV AIDS yang menyerang sistem kegebalan tubuh manusia. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyeluhan Satpol PP Banjar Negara Hilda Rafsanjani mengatakan, pemeriksaan ini bertujuan untuk menekan penyebaran HIV AIDS dan penyakit yang disebabkan aktivitas seksual. Untuk kegiatan pada malam ini, Satpol PP bersama Adilan Kesehatan adalah upaya dari Pemkap Banjar Negara untuk memonitoring hiburan malam dilakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga pemerintah Kabupaten Banjar Negara dapat mengetahui penyebaran dan dapat mengatasi penyebaran virus HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau untuk sasarannya Pak? Untuk sasarannya pada malam hari ini, untuk LC, pemandu lagu di dua tempat hiburan malam dan selanjutnya akan dilaksanakan monitoring di tempat hiburan lainnya. Tadi ada di dua tempat ini dimulanya berapa Pak? Di dua tempat tadi, yang pertama ada 13 pemandu lagu, tapi yang datang hanya 12, yang kedua ada 15 pemandu lagu yang hadir pada malam hari ini hanya 11. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan penyebaran HIV AIDS, terutama di tempat tiburan malam di Banjar Negara, sehingga dapat mencegah adanya penyebaran HIV AIDS. Dari Banjar Negara, Darno Satelit TV mewartakan.